Baik, ada pertanyaan yang masuk kita bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan hamba Allah di Cerebon Bang Hak saya ingin bertanya Kita sering dimotivasi untuk tidak takut Dalam mengambil pilihan dan bertindak Tapi di sisi lain Kita juga dididik untuk tidak sembrono Dan untuk bisa mempertimbangkan Dalam mengambil pilihan ataupun tindakan Nah bagaimana Bang? Kalau kemudian pertimbangan-pertimbangan tersebut Justru membuat kita takut Mohon solusinya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, yang pertama Kita harus melihat Bahwa dalam pilihan-pilihan kita Tindakan-tindakan kita itu Selama tidak bertentangan dengan syariat Itu sudah jelas Kesalahan yang kita pilih Selama bukan syariat ya Kesalahan yang kita pilih itu tidak berdosa Misalnya gini Saya ambil jurusan yang mana ya Itu kan manapun yang dipilih Tidak ada dosa gitu Boleh-boleh saja gitu ya Misalnya saya mau usaha apa? Mau dagang ya Mau dagang apa? Mau jadi pekerja gitu kan Itu juga tidak ada dosa Kalau kita memilih Karena tidak ada syariat yang dilanggar Tetapi kemudian kita banyak pertimbangan Nah pertimbangan ini Yang sebetulnya kita ingin berhati-hati Pada prinsipnya Paradigmanya harus saya katakan begini Cepat salah, lebih cepat benar Baik Gimana? Ngerti gak maksudnya ya? Cepat salah nanti akan tahu mana yang benar Maksudnya begitu Daripada kita harus mikir lama gitu Nanti benarnya juga lama Jadi orang-orang yang berhasil hari ini Justru mereka cepat sekali menghabiskan kesalahan Jadi salah selama itu bukan dosa Jangan dikhawatirkan gitu Kita itu takut salah masalahnya Sehingga kalau kita takut salah Kita tidak mau mengalami kesalahan Bayangkan kita ingin belajar jalan Tapi takut jatuh Gak mungkin bisa jalan Kita ingin bisa naik sepeda Tapi takut jatuh naik sepeda Juga gak mungkin Alami jatuh dari sepedanya Alami jatuh ketika kita belajar jalan Memang nangis gitu ya Memang menakutkan Tapi ketika kita mengalami itu Di situ kita dipandaikan Maka Jangan juga kita termotivasi Terburu-buru untuk mengambil keputusan Itu juga tidak boleh Karena itu juga tergesa-gesa Dalam mengambil keputusan Tanpa pertimbangan juga salah Tapi terlalu panjang mempertimbangkan Juga salah Jadi kalau kendaraan itu ada rem Ada gas Nge-rem terus gak jalan-jalan Nge-gas terus Bisa Nabrak kemana-mana Jadi memainkannya Di saat kita mengambil tindakan Selama itu bukan syariah Laju Ada syariah Nge-rem Itu saja Jadi selama tindakan kita Tidak melawan dengan syariah Pilih Gitu Gak jadi masalah Kalau dengan syariah Pasti kita milih yang halal Itu saja Jangan tabrak sesuatu yang haram Itu Jadi ya nanti kita kan bisa tobat Bang No Awas nih hati-hati Kalau soal syariah Jangan Nanti dosa kita sekarang Bisa tobat Bang Gak boleh gitu Tapi selama pilihan kita Kedua-duanya halal Ambil Dan kesalahan itu Akan menjadikan kita Lebih cepat faham Mana yang Baik untuk kita Gitu insya Allah Baik abang Terima kasih atas jawabannya Semoga bisa dipahami Dengan baik Oleh Penanya Baik abang Ini ada Pertanyaan dari hakim sendiri Mengenai tema Di kesempatan Sari hari ini Bahwa Pilihan hidup Menentukan masa depan Kadang Ada Kebiasaan-kebiasaan Atau perbuatan-perbuatan Yang mungkin Kecil Tapi sering dilakukan Itu pada akhirnya Akan bertampak Di masa depan Termasuk Kesenangan Kemudian kemudahan-kemudahan Yang kita sukai Yang ternyata Pada akhirnya Menimbulkan masalah Atau Problem Di masa yang akan datang Saya ada Teman dulu Waktu sekolah Yang surhat Di saat Dia Berkumpul Dengan orang-orang baik Mendapatkan nasihat Dia bersemangat Untuk Apa namanya Menghindari Hal-hal yang Memang akan Berdampak Tidak baik Di masa depan Dan Itu Selalu dia Apa namanya Berusaha menahan Tapi begitu Sedang sendiri Atau Kemudian Dia ketemu Dengan teman Yang Apa namanya Yang Akrab Yang biasa Memberikan Pengaruh buruk Akhirnya Dalam keadaan sendiri Itu Dia ulangi lagi Kebiasaan-kebiasaan Buruk Yang bagi dia Itu menyenangkan Bang Menyenangkan Apa namanya Dan Membuat dia Merasa Apa namanya Itu adalah sesuatu yang Apa ya Membuat dia Plong Jadi Tidak Apa namanya Membuat dia Tidak lagi Apa namanya Didorong Atau penasaran Dengan Kenapa Enggak dilakukan Aja Kenapa Enggak dilakukan Aja Hilang penasarannya Hilang penasarannya Akhirnya Dilakukan lagi Nah itu Dalam keadaan sendiri Sering diulang-ulang Nah Ini mungkin Gimana solusinya Bang Bagi orang yang Apa namanya Sudah ada penyesalan Saat Mendapatkan Nasehat Menemui orang baik Kemudian Dalam keadaan sendiri Atau dalam keadaan Bertemu dengan Orang Lama Kawan lama Yang memberikan Pengaruh negatif Kok Usaha Atau upaya Untuk menahan itu Tiba-tiba Jadi Drop Jadi down Itu gimana Bang Baik Yang pertama Gini Traumatik Sama Edukasi Kecil Kebiasaan Itu apakah Mempengaruhi kita Sebetulnya Tadi Traumatik itu Apabila kita Bisa menyikapnya Dengan benar Maka Traumatik Bisa hilang Sama Dengan kebiasaan Dimanja Sehingga orang Jadi males Dulu Disuka dimanja Kalau dia tadi Pengetahuannya bertambah Pemahamannya Sudah dapat Dan jadi ilmu Maka itu Bisa Menyikapi dengan baik Nah sementara tadi Kang Hakim Sementara saya Dengan orang-orang yang baik Mendengarkan kajian Nasihat itu bagus Enak Sehari dua hari Masih bisa bertahan Selama kumpul Sama orang-orang baik Juga masih enak Begitu keluar Nah itu masih dalam Taraf sadar Masih dalam Taraf pengetahuan Masih dalam Taraf Belum sampai Kepada pemahaman Lalu bagaimana Bang Supaya traumatik kita Kebiasaan kita Yang kita tahu Bahwa itu salah Kita sadari hari ini Dan tidak mengulangi lagi Maka idealnya gini Tadi Kang Hakim Mengatakan Ketika sendirian Nah jangan pernah sendirian Kita karena merasa Sendiri Akibatnya kita Tidak dipantau Paling tidak Kita menciptakan Diri kita yang ideal Paling tidak ya Ini dalam bahasa Psikologis Namanya gitu Kang Hakim Paling tidak Kita menciptakan Diri kita yang ideal Seperti apa Kan kamu katanya Mau jadi orang baik Nanti diri kita yang ideal Menasihati kita Jadi Dalam bahasa Psikologi Memang Tidak mengenal Bisikan setan Dan bisikan malekat Walaupun kita ada Rakib dan Atid Yang mencatat amal itu Tapi dalam psikologi Bahasanya Diri kita itu Akan ada dua Sisi gelap Dan sisi buruk Ya sisi buruk Sisi terang Dan sisi gelap Sisi baik Dan sisi buruk Itu ideal Sebenarnya mengganggu kita itu Sisi gelap kita Sering muncul Masa-masa pengalaman kita Masa lalu Kita tuh sering muncul Nongol dulu Ketika itu Di respon Dirangsang Dengan lingkungan Ketemu teman-teman Yang biasanya Melakukan hal-hal Yang tidak baik Maka kebiasaan buruk Tadi akan muncul lagi Iya karena itu Dirangsang gitu Maka itu sebabnya Yang memungkinkan Munculnya kebiasaan-kebiasaan lama Hindari Gitu Kalau kita tidak menghindari itu Maka kebiasaan lama Tiba-tiba akan Merobek gitu Yang sudah kita jaga-jaga Itu akan robek lagi Sementara belum Belum kuat Di pertahanan Maka menjaga lingkungan Ya menjaga pergaulan Itu juga lebih penting Karena untuk menjaga diri Makanya betul Ketika sekolah dalam pondok Itu tidak boleh pulang Harus disitu Dibentuknya disitu Sampai jadi habit Ketika pulang Minimal Dia sudah terbentuk Kebiasaan ada di pondok Daripada bolak-balik Bolak-balik Itu susah Sudah bagus disini Di rumah Rusak lagi Balik lagi Kesini Rusak lagi Jadi kalau langkah Itu maju Mundur Maju Mundur Tidak maju Tapi kalau Dibenamkan disini dulu Sehingga kebiasaan Ini akan jadi kebaikan disana Lingkungannya gitu Jadi Yang merangsang akan terjadinya Kebiasaan lama Itu hindari dulu Yang kedua Tadi Ciptakan diri kita yang ideal Kita yang membentuk Saya harus ingin jadi ini Saya pengen jadi itu Saya pengen jadi ini Keinginan saya yang baik-baik itu Itu harus Seperti menjadi teman kita Jadi kalau kita Anda melakukan sesuatu Secara psikologis Kejiwaan Diri kita yang ideal Itu menasihati kita Katanya kamu pengen ini Katanya Itu menasihati kita Beneran Tapi itu kita jarang Mengafirmasi Diri yang ideal Kita seperti apa sih Pengennya si rajin Nah kalau kamu rajin Apa yang harus kamu lakukan Saya harusnya begini Saya harusnya begini Itu coba dikatakan dulu Ditulis Dikatakan Ditegaskan Namanya afirmasi Jadi kalau kita sudah menulis Saya berharap Saya bisa begini Itu kalau ditulis Itu ada psikologis Dia ingin bertanggung jawab Atas dirinya yang ideal tadi Nah ketika dalam kesedirian Itu yang akan datang menasihati Dalam bahasa agama Yaitu Allah melindungi dia Sehingga bisikan-bisikan setan Terhadang oleh Kemampuan dia Untuk menjaga dirinya Gitu Jadi jangan sampai merasa Sendirian Kalau sendirian Jempol Bikin diri kita yang ideal Seperti apa Gitu insya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya